I'm the King of Glass John John, 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 John Yeay Fada Yes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng, gue Apang di channel Paling Gas John, yes Johnny semua apa kabar Johnny, Johnny, yes papa Yes, 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 papa apa kabar semua Hari kedua road trip Sumatera Sekarang jam 7 pagi Sudah sedikit makan Buang air, buang hajat, buang duit Kita mau menuju ke Sumatera Barat Dari Sumatera Selatan Itu kira-kira berapa lama ya 17 jam Jadi hari ini Saya akan menuju ke Padang Melalui Prabu Muli Mungkin dari sini jam 8 sampai Padang subuh Jadi saksikan terus petualangan suruh bang Jadi kita kasih John Assalamualaikum Yes Saksikan terus perjalanan suruh bang Saksikan terus perjalanan suruh bang Jadi kita menggunakan mobil Nissan Serena yang ternyata cukup nyaman dan nggak terlalu boros nih Bensinnya ini kita hitung 1 banding 10 Untuk perjalanan jauh di Sumatera Nah ini kita lagi ada di Sungai Musi atasnya Lu jarang-jarang jalan-jalan loh Pandai ya Norah banget ya jembatan begini loh Eh kamu kan orang Palembang Ini kenapa warnanya merah tadi ya Saya tanya semalam belum kamu jawab secara gamblang Apakah di sini penguasanya partai merah? Sponsornya KFC Jadi sponsornya KFC di sini ya Jadi cuacanya agak-agak sedikit tipis-tipis pendung ya John Dan bencananya adalah di sini ada kiriman asap kebakaran hutan Entah dari Pekanbaru atau mungkin dari sekitar-sekitar Dumai Seperti biasa Cara paling murah dan efektif dalam memulai usaha sawit adalah membakar rumah orang hutan Diulang Roger sorry nggak dengar Jadi kita ini iring-iringan tiga mobil Bersama bapak-bapak dari Universitas Eka Sakti Kita akan menuju kampusnya untuk melihat keindahan alam Padang Dan juga kampusnya karena Bang Yoni bertugas untuk meningkatkan komunikasi visual brandingnya Bang udah makan Bang? Oh belum Bang Ayam ya Bang? Ayam apa-apa dadak? Ayam 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 Anggap manusaha pake aja udah Nggak Di Padang dibuka semua kaja kalau tempat ada Paras aja I'm the king of Bas John Okay John, sekarang kita ada di sebuah kabupaten Ternyata memang ada sedikit experience yang beda Antara trek Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan juga Sumatera Karakteristik perjalanannya itu cukup berbeda nih experience-nya Cuma yang gue lihat sih disini lebih madesu Gak ada sesuatu yang bisa lo berhenti buat ngopi, nyemil, segala macam itu gak ada disini Jadi butuh ekstra pengalaman untuk nyupir di jalur se-extreme ini Kalau zaman dulu tuh katanya kalau jalur ini tuh harus lebih baik iring-iringan Untuk melewati jalur-jalur ekstreme disini Supaya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak kejahatan itu bisa ditanggulangi gitu ya Baru sekali nih, kita lihat gerbong kereta, gerbongnya 150 Bawa batubara katanya Batubaranya siapa Cakali? Gak tau kan juga Ah gimana kamu? Batubara Oh ternyata kurang gak sih? Ini kan 48 Ini kan 48 Pepan Banget di belakang pada tidur ya Aku juga pin tidur Wah jangan, jangan, jangan Ternyata ada longsor nih Barusan ada sedikit longsor Jadi memang salah satu ciri dari jalur Sumatra itu katanya banyak longsor Yang menyebabkan jalan itu ambiar ke bawah Itu mengapa kita dihimbau untuk tidak riding malam-malam Sekarang pukul 4, kita masih ada di Kabupaten Lahat Dengan pemandangan kanan-kiri hutan yang membuat mual Hey! I'm the king of Gashjan! Hutan Yon! Ternyata ini masih setengah perjalanan dari Palembang menuju Padang dan untuk mencegah kelaparan di tengah hutan karena perjalanannya ini hutan semua kanan kiri jadi sebaiknya kita menyiapkan pertahanan seperti yang dilakukan oleh kameramen Brengsek Lubuk Linggau itu adalah sebuah kabupaten yang berada di perbatasan antara Sumatera Selatan dan juga Bengkulu jadi perjalanan dari Palembang menuju Lubuk Linggau itu tadi melewati beberapa kabupaten seperti Muara Enim, Lahat Tebing Tinggi dan seterusnya banyak sekali, tadi ada jalur yang cukup ekstrim kanan kiri lembah, gunung hutan, itu yang katanya notabene disebut sebuah daerah legendaris dimana daerah tersebut itu katanya banyak bajing loncatnya dan setelah lewat Lubuk Linggau itu bagi orang yang sering traveling dari perjalanan darat menuju Padang Lubuk Linggau itu adalah seperti titik keberhasilan karena sudah mencapai setengah perjalanan, jadi dari Lubuk Linggau ini kita masih jalan lagi sekitar 9 sampai 12 jam lagi tips hindari jalan malam nah yang juga buat gas tujuan garis keras nih atau buat siapapun yang nonton ya perjalanan Tour Sumatra atau road trip Sumatra ini ternyata cukup mencekam apalagi kalau kalian lakukan di malam hari karena selain jalannya itu magic ya banyak lubang-lubang, bukan jalan jelek itu namanya kita ngelalatin danau, karena jalannya jelek banget ke danau jadi kalau bisa agak siang dan harus pinter mensiasati waktu, misalkan kalian berangkat dari satu titik pastikan kalian melewati daerah-daerah ekstrim itu jam-jam yang aman jadi harus dihitung nih makanya tadi kita dari Palembang paling lambat jam 9 pagi harus jalan karena kalau telat dikit sampai di jalan tebing tinggi tadi itu yang serem itu itu kita bisa keburu malam dan disitu berbahaya banyak begal selama perjalanan Bang Johnny tidak menemukan satupun makanan yang enak makanan disini tidak ada yang enak mulai dari Palembang sampai Lubuk Linggau karena makanan terenak Sumatra hanya makanan Aceh jadi saksikan terus perjalanan ngocol kami Gas John Ultras dan juga Gas John garis keras menuju kota Sumatra Barat saksikan terus Assalamualaikum Yes Assalamualaikum 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 Johnny waduh akhirnya sekarang hari esoknya jam 6 pagi ya kita akhirnya sampai memasuki wilayah Sumatra Barat ternyata bener kata orang-orang Sumatra Barat merupakan sebuah provinsi dengan tempat yang sangat cantik provinsi dengan tempat yang sangat cantik di dalam jiwa yang sehat di dalam jiwa yang sehat terdapat raga dan jiwa yang kuat Pak Johnny sudah berada di kota Solok kota terdekat atau gerbang menuju Padang Yes Wanja itu keren banget tuh negeri di atas awan Johnny udah lu liat jaranya lu ini kuat jalan bos tuh juga tuh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ini ciptaan duan yang paling cantik yang pernah bang Johnny ini ada di vardır hei takkanah 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 bila dibandingkan dengan senyuman membuat aku berjatuh bangun akhirnya kita sampai di solok-solok itu sekitar 80 kilo sebelum padang tempat yang indah dan cantik yes, yes, yes johnny johnny, yes papa menyenangkan sekali trip ini menyenangkan sekali trip ini ini congor congor aku tidak mau nyupir nyupir iya lagunya habis bicara padang johnny, padang itu ternyata merupakan sebuah provinsi yang memiliki tekstur atau kontur alam yang cukup cantik jadi kondisi padang itu adalah sebuah kota yang diciringi oleh banyak pegunungan jadi untuk berhadapan langsung dengan pesisir jadi kalau padang itu kita melakukan untuk menuju ke laut dan laut itu adalah kota padang yang mau kita tunjukin jadi akhirnya kita sudah sampai di kota padang kita akan nginap di pangeran beach salah satu hotel paling asik di wilayah padang yang view nya langsung ke laut setelah perjalanan lebih dari 25 jam kita sudah sampai dan di episode kali ini semoga kalian terhibur dengan perjalanan kami yang tidak ada faedahnya ini dan doakan keselamatan kami dan juga kesehatan kami bersama keluarga gasjohn agar perjalanan dan petualangan kami tetap seru hingga bisa memberikan kalian hiburan dan juga pengalaman dan buat teman-teman yang belum follow instagram bang johnny bisa klik instagram at apung65 dan juga gasjohn.custom terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sudah like dan sudah subscribe karena tanpa keadaan kalian bang johnny bukan siapa-siapa seperti biasa jangan pernah buang sampah sembarangan patuhi peraturan lalu lintas dan sayangi keluarga kalian bang johnny izin pamit wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gasjohn yes gasjohn 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 Sub indo by broth3rmax